Intro Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintai Yong amat kecewa dengan kepemimpinan wasit di final biala AFF U23-2023 Banyak kerugian yang dirasakan timnya saat melawan Vietnam Timnas Indonesia U23 menghadapi Vietnam dalam partai final di Rayong Provins Stadium Rayong Pada Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023 Kedua tim bermain imbang 0-0 sampai perpanjangan waktu sehingga harus dilanjutkan ke babak adu penalti Vietnam akhirnya juara dengan kemenangan 6-5 di partai final biala AFF U23-2023 tersebut Namun, bukan semata kekalahan itu yang meninggalkan kekecewaan mendalam di hati Sintai Yong Ia kesal bukan kepalang dengan wasit asal Jepang, Hiroki Kasahara Sintai Yong memang beberapa kali melancarkan protes keras terhadap wasit saat pertandingan berlangsung Ia juga sampai mengucap kata kasar dalam bahasa Korea Kartu kuning juga didapat pelatih asal Korea karena protesnya dianggap berlebihan Kartu kuning itu tak menghentikan sikap emosional Sintai Yong yang sampai harus ditenangkan rekan-rekannya Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah Jika AFF ingin anggotanya berkembang, pemain juga berkembang Maka mereka harus memiliki beberapa hal, kata Sintai Yong saat memberikan keterangan seusai laga Saya tidak mau menyebut spesifik, tetapi sejumlah situasi tidak membantu pemain Wasit sering melakukan kesalahan, ini dapat menghambat perkembangan pemain Padahal, pemain sudah menunjukkan usaha yang besar, ujarnya menambahkan Sementara soal kekalahan timnya, Sintai Yong memilih bersikap lapang dadan Ia juga mengucapkan selamat kepada Vietnam atas keberhasilan mereka menjuarai ajang ini Terima kasih banyak kepada semua pemain timnas Indonesia U23 Saya mengucapkan selamat kepada Vietnam U23 yang memenangkan piala AFF U23-2023 Tuturnya, kekalahan ini membuat Sintai Yong masih puasa gelar juara di timnas Indonesia Sejak memulai tugasnya dari 2020, ia belum mempersembahkan profi buat skuad Garuda Terima kasih telah menonton!